Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jiden Berlanti Alpon dari kelas 1044. Salam sejahtera bagi semuanya. Para generasi milenial, saudara-saudara, sebangsa, dan setanah air. Sejak mengumumkan kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra untuk menangani penyebaran pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal daripada kita. Ada pun yang melakukan knockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan knockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORLI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya. Satu, membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Dua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Empat, meningkatkan pelayanan pengetesan COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta tetap tenang, tidak panik, dan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini saatnya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.